Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana mensucikan bejana atau sesuatu dari najis babi Oke, video ini khusus untuk umat islam tanpa bermaksud mendiskreditkan agama lain Dan saya akan jawab hal ini dengan dua video Video pertama adalah video ini tentang bagaimana sih status dari babi Apakah najis dan haram? Karena tidak semua yang haram adalah najis Uang haram Tidak najis Jadi boleh dipegang-pegang Jadi tidak semua yang haram adalah najis Contoh babi Babi itu haram dimakan Apapun bentuknya Mau lemaknya, mau dagingnya, mau bulunya Tetap haram dimakan Kulitnya itu haram dimakan atau dipergunakan oleh umat islam Tapi apakah dia juga najis kalau disentuh? Nah, Imam Malik mengatakan Babi itu adalah haram tapi tidak najis Tapi cuma Imam Malik yang mengatakan seperti itu Sementara tiga imam lain Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan babi itu haram bahkan najis kalau disentuh Najisnya adalah najis mukholazoh Najis besar bukan najis mukhafafah Bukan najis ringan tapi najis berat Nah, tiga ulama madhab ini mengkiaskan bahwa Najisnya babi itu sama dengan najisnya air liur pada anjing Mohon maaf Muncul pertanyaan lagi Apakah air liur anjing itu adalah najis? Nah, Imam Malik ini ringan banget Dia mengatakan Yang najis itu adalah air liur dari anjing Sementara tidak najis pada badannya Sementara Imam Syafi'i mengatakan Air liur itu najis pada anjing Termasuk seluruh dari tubuhnya Nah, kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam hal ini lebih hati-hati Dan menurut saya analisanya lebih luar biasa teman-teman Imam Syafi'i mengatakan air liur dari anjing adalah najis Sementara seluruh tubuhnya najis Kenapa? Karena tidak bisa kita pastikan Bahwa anjing itu tidak menjilat seluruh tubuhnya Bisa aja dia jilat ekornya Dia jilat badannya Dia jilat kukunya Sehingga air liurnya menempel pada badannya Maka Imam Syafi'i mengeluarkan ijetihat Anjing itu haram dari liurnya dan seluruh tubuhnya Oke? Maka pertanyaannya adalah Apa sih kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama Babi itu haram dimakan Dan secara hukum disentuh kena air liurnya Atau terpegang adalah najis Kenapa kita lebih bercenderung memilih najis? Karena mazhabnya 1 banding 3 Imam Malik bilang tidak najis Tapi 3 imam lain bilang najis Tentu kita ambil pendapat yang paling banyak Yang paling jumhur Kemudian apakah anjing itu yang najis? Apakah cuma air liurnya atau seluruh tubuhnya? Untuk lebih hati-hati Tidak ada masalah ketika kita ikut Imam Syafi'i yang mengatakan seluruh tubuhnya adalah najis Karena kita tidak bisa memastikan Apakah itu dia terhenti dan terbebas Dari menjilat bagian tubuhnya? Menurut saya dalam hal ini Imam Syafi'i lebih sangat lebih hati-hati ya Nah pertanyaan selanjutnya adalah Kalau memang babi itu najis Dagingnya juga kena najis Kalau kena di kita Bagaimana cara mensucikannya? Termasuk anjing yang kena di kita Bagaimana cara mensucikannya? Biar video ini tidak terlalu panjang Lihat video saya setelah ini ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Ini baru video yang pertama Dan kita akan lanjutkan dengan status Atau cara simple bagaimana Supaya kita mensucikan dari Najis Mughal Lazo Dan lelaki disini Terima kasih telah menemani Share, save, like videonya Saya tunggu komentar terbaiknya Dan yang belum follow silahkan di follow Dan cek video saya yang lainnya Supaya bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih telah menemani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh